Ribuan maso yang tergabung dalam aliansi pekerja buruh Jambi melakukan aksi unjuk raso ke kantor DPRD Provinsi Jambi. Mereka menolak adonyo pengesahan RUU Omnibus Law. Rabu pagi ribuan buruh dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia melakukan demonstrasi di gedung DPRD Provinsi Jambi untuk menolak adonyo wacana RUU Omnibus Law atau Cipto Lapangan Kerjo. Menurut mereka buruh akan menjadi salah satu pihak pendudukkan jika Omnibus Law disahkan. Masa Iko beratribut ala kaum buruh serta poster dan spanduk berteklian tolak RUU Omnibus Law. Cipto Lapangan Kerjo juga digaungkan di gedung rakyat. Salah seorang peserta aksi Hendra mengatakan, aliansi buruh dan mahasiswa sudah melihat kejanggalan dalam RUU Omnibus Law, terutama pasal-pasal yang berkenaan dengan lingkungan hidup dan ketenaga kerjoan. Menurutnya RUU Omnibus Law tidak patut disahkan. Sejauh Iko Naska RUU Omnibus Law lah diberikan pemerintah pusat ke DPRD untuk dibahas. Pemerintah merancang RUU Omnibus Law Cipto Kerjo guna menggenjot investasi. Ada berbagai kemudahan baru bagi investor jika Omnibus Law disahkan. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Perwanto. Dalam hal Iko didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Roky Chandra mengatakan, bahwa pihaknya siap menandatangani tuntutan yang diminta. Edi menyebutlah bertemu dengan Menteri Dalam Negeri terkait tuntutan para buruh Jambi yang menolak RUU Cipto Lapangan Kerjo. Kita setuju bahwa investasi ingin masuk di Jambi, betul? Tetapi sekali lagi, rakyat kita harus tetap bisa makan. Rakyat kita masih punya harapan hidup. Rakyat kita masih bisa menyekolahkan anak-anaknya. Rakyat kita juga ingin hidup di masa tua. Dengar tuntutan anak-anak nyawa. Maka hari ini, saya kemarin diskusi beberapa teman-teman, bahwa hari ini akan kita telah menandatangani tuntutan kalian semua. Dan hari ini juga kita akan sampaikan ke DPRD. Diketahui unjuk RASO menolak RUU Omnibus Law sudah dilakukan berbagai elemen di sejumlah daerah di penjuru Indonesia. Dengan diikuti aliansi pekerja buru beserta kelompok Cipayung semisal PMII, HMI, GMKI, GMNI, Kami, dan OKP lainnya.